Sebelum kita lanjut jangan lupa di subscribe ke HLT channel, like dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Cuaca Sabtu pagi cerah, sebagian besar genangan di Jakarta sudah surut. Jakarta, hujan yang melanda wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pada Jumat 22.03 dini hari, menyebabkan kenaikan status pintu air Pulau Gadung pada pukul 5 waktu Indonesia Barat menjadi siaga 3 waspada, dan kenaikan pos angkehuru pada pukul 7 waktu Indonesia Barat menjadi siaga 3 waspada, serta terjadinya genangan di sejumlah wilayah DKI Jakarta. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD mencatat genangan secara total dari Jumat 22.03 pagi hari sampai Sabtu, 23.03 pukul 8 waktu Indonesia Barat telah terjadi genangan di 55 RT atau 0,18 persen dari 30.772 RT yang ada di wilayah DKI Jakarta dan 30 ruas jalan tergenang. Namun, per Sabtu 23.03 pagi ini hanya 9 RT yang masih terjadi genangan. Alhamdulillah berkat sinergi dari sejumlah perangkat daerah, titik genangan di Jakarta bisa berkurang drastis di Sabtu 23.03 pagi ini, ungkap penjabat PEJ. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono Berdasarkan grafik yang telah dibuat dari data yang dihimpun BPBD Provinsi DKI Jakarta, jumlah RT terdampak yang tertinggi terjadi pada hari Jumat 22.03 pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan 39 RT terdampak. Namun, dalam waktu 6 jam jumlah RT terdampak sudah berkurang sepertiganya yaitu tinggal 13 RT. Saya mengapresiasi kepada semua petugas yang telah bekerja keras sehingga dalam waktu 6 jam sejumlah genangan sudah surut. Lanjut PEJ Gubernur Heru, BPBD mengungkapkan bagaimana upaya yang dilakukan dalam penanganan genangan akibat hujan yang turun kemarin. Kami terus melakukan update data per jam, kemudian disampaikan ke sejumlah perangkat daerah lain untuk bisa segera dilakukan penanganan. Kami berkoordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air, Dinas Bina Marga, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan untuk melakukan penyedotan genangan, Ujar Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Isnawa Aji. BPBD juga meneruskan informasi kepada kecamatan dan kelurahan. Petugas penanganan prasarana dan sarana umum PPSU dioptimalkan untuk memastikan saluran mikro dan tali-tali air berfungsi dengan baik, sambung Aji. Terhadap warga yang terdampak dipastikan telah mendapatkan bantuan. Kami juga berkoordinasi dengan Dinas Sosial, Ambulans Gawat Darurat AGD, Dinas Kesehatan, dan Palang Merah Indonesia PMI untuk penanganan pengungsi, pungkas Aji. Dinas Kominfotik Pemprov DKI Jakarta 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 Dinas Kominfotik Pemprov DKI Jakarta